Welcome to English Class Our discussion is about Past Progressive Tense Atau yang sangat sering kita dengar adalah Past Continuous Tense Bagaimana kalimat Past Continuous Tense atau Past Progressive Tense? Check this out Nah, itu adalah percakapan singkat tentang Past Progressive Tense Atau Past Continuous Tense Mau tahu selanjutnya bagaimana penggunaan Past Progressive Tense? Check this out Past Progressive Tense adalah The Activity That Was In Progress In The Past Maksudnya adalah aktivitas yang sedang terjadi di waktu lampau Nah, sekarang kalian akan melihat contoh kalimat berikut Penggunaan Past Progressive yang kedua adalah We use Past Progressive Tense to describe an action that was disturbed with another activity Maksudnya, penggunaan Past Progressive bisa juga menjelaskan suatu kejadian yang sedang terjadi saat itu Dan ada kejadian yang lain pada saat itu juga Berikut contohnya Don came home from school My mom was working at home We combine this sentence My mom was working at home when Don came home from school Makna kalimat adalah Ibu sedang bekerja di rumah ketika Don pulang dari sekolah Penggunaan Past Progressive yang ketiga We use Past Progressive Tense to describe the two actions in progress in the same time Maksudnya adalah Kita menggunakan Past Progressive Tense untuk menggambarkan dua kejadian yang sedang terjadi di waktu yang sama Berikut contoh kalimatnya Don was running in the park Irwan, Santi, and Millie were playing a jumping rope Don was running while they were playing a jumping rope Don't sedang berlari ketika mereka sedang bermain lompat tali Berikut ini adalah pola kalimat Past Progressive Tense Untuk kalimat positif Subject I see, he, it, you, we, dan they Selanjutnya Penggunaan To Be Khusus I, she, he, dan it Penggunaannya was Sedangkan you, we, dan they Penggunaan To Be-nya adalah were Selanjutnya diikuti Kata kerja Bentuk pertama Ditambah akhiran i Selanjutnya Diikuti keterangan tempat Atau keterangan waktu Untuk pola kalimat negatif Subject I see, he, it Penambahan To Be Was Not Jadi kita tambahkan Not Begitu juga untuk subjek you, we, dan they To Be-nya adalah were Kita tambahkan Not Setelah itu Kata kerja Bentuk pertama Dan diakhiri Ing Kemudian Keterangan tempat Atau keterangan waktu Untuk pola kalimat introgatif Atau kalimat pertanyaan To Be Diletakkan di awal Selanjutnya Subject Disesuaikan Untuk To Be-nya was I, she, he, it Untuk To Be-nya were You, we, dan they Selanjutnya Penggunaan kata kerja Bentuk pertama Ditambah Akhiran i Dan selanjutnya Diikuti Keterangan tempat Atau Keterangan waktu Pembahasan berikutnya Adalah Non-progressive verbs Non-progressive verbs Sudah Saya jelaskan Di Present Progressive Tense Kalian bisa lihat Video terdahulu Tentang Present Progressive Tense Untuk non-progressive verbs Go to the assignment Nah, sekarang Kembali ke penugasan Silakan kalian isi Past progressive tense Good luck Thank you for watching I hope You enjoy this class Have a nice day Don't forget Subscribe, like, and share As